Desa Jalan Kabupaten di Desa Pasigaran dan Desa Margaluju, Kecematan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat rusak parah akibat lalu-lalang kendaraan angkutan proyek Tol Cisumdau. Ratusan warga setempat pun menanam pohon pisang dan menebar ikan di badan jalan dengan tujuan agar pihak proyek memperbaiki jalan mereka yang rusak parah. Ratusan warga di dua desa yakni Desa Pasigaran dan Desa Margaluju, Kecematan Tanjung, Sari, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat melakukan aksi protes. Aksi protes tersebut dipicu oleh kondisi akses jalan di dua desa tersebut yang mengalami rusak parah. Warga melakukan aksi protes dengan cara menanam pohon pisang dan juga menebar ikan di jalan yang rusak. Penyebab kerusakan jalan yakni banyaknya truk besar pengangkut material proyek Tol Cisumdau yang lalu-lalang melintasi jalan dan melebihi tonase. Menurut salah seorang warga Caca, kondisi kerusakan jalan sudah terjadi 10 tahun, namun diperparah dengan adanya proyek Tol Cisumdau. Jika hujan turun seperti saat ini, jalanan becek dan banyak genangan air, bahkan tidak sedikit pengendara motor terjatuh di jalan tersebut. Saya dari salah satu warga di Karanganyar, saya merasa sangat terdampak dengan jalan yang sangat rusak ini. Saya sangat berharap bahwa jalanannya bisa cepat kembali seperti semula, bagus seperti semula. Jangan jalanan dijanji terus ke warga, karena warga juga butuh sarana ini untuk ketentaran, lancaran untuk transportasi di sini. Ini sebetulnya dari dulu, ini sudah 10 tahun sebetulnya. Ini baru hari ini kita membuat MUI resmi dan minta disaksikan oleh aparatur pemerintah. Warga mengeluhkan dengan kondisi jalan tersebut, mereka berharap adanya perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait, mengingat kondisi jalan sekarang sangat rusak dan membahayakan para pengendara khususnya roda 2.